Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelnya saya, Tini Agustin Oke teman-teman, di video kali ini saya membagikan cara membuat cili kisar atau cabai giling menggunakan cabai kering ya teman-teman dan ini tentunya tahan lama ikuti video saya ini, saya mau tunjukkan bagaimana cara membuatnya ya dan supaya tahan lama dan bijinya itu sedikit dan halus ini teksturnya ikuti video saya ini, tonton sampai habis dan jangan skip-skip nah ini teman-teman, siapkan cili kering atau cabai kering ya secukupnya dan ini ada bawang putih, ini fungsinya untuk mengawetkan ya teman-teman oke langkah utamanya, kita potong-potong dulu ya cilinya atau cabainya itu saya potong gini saya buang dulu ininya terus saya potong gini, biar nanti itu bijinya hilang jadi cili keringnya itu cili kisarnya itu bagus ya gak ada bijinya nah dipotong gini pokoknya dipotong sampai habis ya teman-teman teman-teman juga bisa ini potongnya gini tapi nanti bijinya itu masih ada agak banyak gitu kalau saya itu suka potongnya itu gini memanjang dipotong sampai habis oke teman-teman, ini sudah dipotong terus ini bawang putihnya nanti dicampurkan di saat kita haluskan ya oke sebelum direbus ini saya ginikan dulu biar ini biji-bijinya itu rontok oke ya ini sudah saya gini-ginikan jadi bijinya itu semua rontok ya teman-teman terus dipindahkan di ini tempat untuk merebusnya nah ini dia bijinya banyak jadi kita buang ya bijinya kemudian tambahkan air secukupnya untuk merebus oke kita rebus dulu kita rebus ya kita rebus sampai mendidih kalau sudah mendidih itu dibiarkan dalam satu menit mendidih gitu ya terus kita angkat cuci dan terus di blend nanti oke teman-teman ini sudah mendidih ya dan sudah siap untuk diangkat kita matikan kompornya oke kita siram dengan air nanti gini kita cuci ya biar nanti cilinya itu tahan lama oke ini cabainya sudah atau cilinya sudah bersih dan sudah hilang ini ya sebagian bijinya masih ada sedikit terus kita blend masukkan ke blender masukkan dengan dikasih air sedikit ya oke dan tambahkan 3 siung bawang putih ini airnya kita tambah sedikit lagi terus tutup oke ini dia teman-teman ini teksturnya halus banget ya dan ini nanti tahan sampai habis nah ini dia cili kisarnya ini teksturnya itu halus dan ini tanpa biji ya maksudnya ada bijinya tapi sedikit oke teman-teman jangan lupa untuk di subscribe ya channel aku dan di like di komen dan di share bila video ini bermanfaat sampai jumpa di next video saya dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman supaya saya kalau upload video teman-teman dapat notifikasinya terima kasih bye bye Bye